Intro Hai adik-adik pro-remaja, selamat hari minggu, bertemu lagi dengan Rausa Ayu Bersyukur adik-adik kita masih bisa beribadah di hari minggu ini Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan segala fasilitas yang kita butuhkan Untuk kita tetap bisa beribadah kepada dia Kita bersyukur untuk wifi, untuk kuota yang kita miliki Bersyukur untuk hp, untuk laptop Yang kita pakai untuk beribadah Tuhan sudah menyediakan semuanya Agar kita bisa beribadah sekalipun di tengah pandemi Kita juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sudah jagai Dan Tuhan tetap memelihara keluarga kita dengan utuh Kita juga bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan sampai saat ini Nah kita mau membaca firma Tuhan Sebelumnya yuk kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kami, menjaga kami, melindungi kami Sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemi tetapi Tuhan selalu memelihara kami Terima kasih untuk sarana-prasarana yang Tuhan sediakan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan Kami berdoa menyerahkan waktu mendengarkan firma Tuhan ke depan Tuhan-Tuhan memberkati setiap kami Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus Amin Adik-adik ada yang tahu gak gambar ini? Ya benar ini adalah kartun Pinocchio Siapa yang pernah lihat? Gak usah pikir semuanya kita pernah lihat ya apalagi waktu kita masih kecil Tapi masih ingat gak ya sama ceritanya? Yuk kita nonton sama-sama Suatu hari Pinocchio ditangkap oleh pemilik pertunjukan Karena dia bisa menghasilkan uang dari pertunjukan sebagai boneka kayu Tidak ada yang bersama dia hanya Jiminy si jangkrik ini Jiminy sudah menyuruh dia untuk mengatakan jujur ketika pri biru bertanya Dia berbohong akhirnya hidung Pinocchio bertambah panjang Pinocchio keheranan ketika ditanya sekali lagi oleh pri biru Pinocchio tetap berbohong dan akhirnya bertambah panjang Si Jiminy menasehatinya untuk berkata jujur Tetapi Pinocchio tetap berkata bohong Hidungnya bertambah panjang lagi Sampai akhirnya karena dia berbohong terus Timbullah sarang burung di hidungnya Pinocchio kaget kenapa hidungnya bisa ada sarang burung Tetapi ketika dia mulai jujur Sarang burung itu pun menjadi hilang Piru Peri biru menasehatinya untuk berkata jujur Si Jiminy juga menasehatinya untuk berkata jujur Jiminy menjelaskan kepada pri biru Tetapi pri biru sebenarnya tahu apa yang Pinocchio lakukan Pinocchio kamu harus tahu kebenaran itu apa Nah adik-adik sudah ingat kan sama film Pinocchio yang baru saja kita nonton Yang menceritakan Pinocchio kalau berbohong hidungnya akan memanjang Tetapi kalau dia jujur hidungnya akan memendek kembali Pesan ini diberikan untuk setiap kita yang menontonnya adalah Jangan berbohong Topik kita hari ini adalah tentang jangan berbohong Nah adik-adik dari kecil anak-anak sudah tahu berbohong Tidak ada yang ajari Tetapi karena natur manusia adalah berdosa dari lahir Makanya anak-anak kecil pun tidak diajari dia bisa berbohong Disuruh jangan makan permen Dia mau makan permen Pasti tanya kamu makan permen ya kok batuknya tambah parah Enggak aku enggak makan permen Bohong Disuruh habisin makanan Habisin ya makanannya Eh dia enggak suka makanannya Dibuang Terus ditanya sama mamanya Makananmu habis? Dia bilang habis-habis Ternyata bohong Nah gitu adik-adik Dari kecil sudah punya skill berbohong Apakah dengan bertambahnya usia manusia Maka skill kebohongannya akan menurun? Tidak ya Justru semakin bertambah Karena manusia mulai bisa berpikir dan bisa melogiskan hal-hal yang ada di sekitarnya Supaya terkesan bahwa itu enggak bohong kok Atau ada yang mengatakan Bohong sedikit-sedikit juga enggak apa-apa lah Atau Bohong demi kebaikan boleh loh Nah adik-adik misalnya kayak gini Kita lagi main sama adik kita Adik kita tuh enggak mau tidur Akhirnya kita ngomong begini sama adik kita Dek tidur ya kamu Kalau enggak tidur-tidur Nanti kamu didatangi loh sama yang putih-putih Terus adik kita jadi takut Akhirnya mau tidur Terus kita pikir Enggak apa-apa lah bohong demi kebaikan Kira-kira ada enggak ya anak semal yang kayak gitu Loh seharap enggak ada ya Nah adik-adik kita akan melihat Apa kata fitnah Tuhan tentang kebohongan ini Yuk kita buka Alkitab Di dalam kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11 Ada seorang lain yang bernama Ananias Ia beserta istrinya Safira Menjual sebidang tanah Dengan setahu istrinya Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul Tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis Sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Selama tanah itu tidak dijual bukankah itu tetap kepunyaanmu Dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai alam Ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu Lalu datanglah beberapa orang muda Mereka mengapani mayat itu mengusungnya keluar dan pergi mengumpulnya Kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi Kata Petrus kepadanya Katakanlah kepadaku Dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual Jawab perempuan itu Betul sekian Kata Petrus Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan Lihatlah Orang-orang yang baru menghubur suamimu berdiri di depan pintu Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus Dan putuslah nyawanya Ketika orang-orang muda itu masuk Mereka mendapati dia sudah mati Lalu mereka mengusungnya keluar Dan menghuburnya di samping suaminya Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat Dan semua orang yang mendengar hal itu Tekst yang baru kita baca Bercerita tentang sepasak suami istri Yang bernama Ananias dan Safira Mereka bersepakat untuk berbohong Pada jaman jemaat mula-mula Yaitu sebutan kepada orang Kristen di abad pertama Mereka mempunyai kebiasaan untuk berbagi Ada yang memberikan uangnya kepada orang miskin Memberikan makanan Merelakkan rumahnya dipakai untuk persekutuan Bahkan ada yang menjual tanahnya Untuk uangnya diberikan kepada orang miskin Zaman itu banyak sekali orang miskin Karena orang Kristen yang bekerja Akan dipecat dari pekerjaannya Sehingga orang miskin semakin bertambah banyak Tetapi barang siapa yang menjual tanahnya Atau memberikan makanan, memberikan uang Melakukannya dengan suka cita Ananias dan Safira juga ingin memberi kepada orang miskin Mereka menjual tanah mereka Tetapi mereka berbohong Mereka menahan sebagian untuk diri mereka Dan mereka memberikan sebagian lagi kepada para rasul Tapi mengatakan bahwa itu adalah seluruh dari hasil penjualan tanah Ketika ditanya oleh rasul Petrus Mereka mengatakan bahwa benar Itu adalah seluruh dari hasil penjualan tanah kami Mereka berbohong Hal itu dianggap jahat oleh Tuhan Dan akhirnya mereka rebah dan meninggal saat itu juga Tuhan sangat menganggap serius Mereka bukan hanya berbohong pada manusia Tetapi mereka juga mendustai Allah Dari kisah ini kita melihat bahwa Allah tidak bisa dipermainkan Allah tidak bisa dibohongi Mungkin manusia bisa percaya dengan kebohongan yang kita buat Tetapi Allah tidak bisa dipermainkan Allah tahu apa yang benar Sebab Allah adalah kebenaran Allah sangat tidak suka dengan kebohongan Bahkan dia memerintahkan kepada umatnya Israel Untuk tidak berbohong Kita lihat ya di dalam keluaran pasal 20 ayat 6 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Saksi dusta artinya berbohong Tuhan tidak suka kita berbohong kepada dia Atau kepada sesama kita manusia Kita sebagai manusia pun tidak suka kan dibohongi Kalau diantara kita ada yang masih suka berbohong Kita harus menguranginya bahkan menghilangkannya dan bertobat Karena berbohong itu banyak sekali kerugiannya Yang pertama Bohong itu bisa membuat kita tidak dipercaya oleh orang lain Sekalipun kita hanya berbohong sekali Tetapi bagi orang yang pernah dibohongi Mereka akan berpikir bahwa kita adalah si tukang bohong Sehingga ketika kita mengatakan kebenaran sekalipun Mereka tidak akan gampang percaya Kita pasti tidak maukan orang tidak percaya sama kita Makanya jangan berbohong Yang kedua Kebohongan pertama akan menghasilkan kebohongan-kebohongan selanjutnya Ketika kita berbohong yang pertama Maka kita akan takut kalau kebohongan kita itu terbongkar Akhirnya kita harus berbohong yang kedua, ketiga, dan seterusnya Supaya kebohongan kita tidak terbongkar Akhirnya Hidup kita akan penuh dengan kebohongan Jadi supaya tidak ada kebohongan-kebohongan berikutnya Kita jangan melakukan kebohongan yang pertama Simple kan? Yang ketiga Kita kalau berbohong Hati kita akan gelisah Karena kita takut kebohongan kita akan terbongkar Kita tidak mau kan hidup setiap hari tidak tenang Takut orang ketahuan kalau kita berbohong Jadi supaya kita hidup dengan tenang Jangan berbohong Nah adik-adik Lausa hanya menyebutkan tiga kejelekan dari berbohong itu Adik-adik pasti bisa menemukan lebih banyak lagi hal-hal buruk dari kebohongan itu Bahkan Lausa ingin mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dari kebohongan itu Iblis mencoba menimu kita Dengan mengatakan bohong dikit-dikit gak apa-apa lah Bohong demi kebaikan boleh lah Katakanlah saja setengah kebenaran Itu gak bohong kok Nah adik-adik kita harus lebih mendengarkan apa kata Tuhan Tuhan mengatakan kalau iya katakanlah iya Kalau tidak katakanlah tidak Sebab di luar itu berasal dari si jahat Nah kita mau mendengar ya kata Tuhan Kita mau hidup jujur Hidup dalam kebenaran seperti karakter Tuhan Adik-adik beberapa minggu ini kita belajar soal perkataan-perkataan Minggu lalu kita belajar jangan berkosip Minggu-minggu sebelumnya kita belajar jangan memuli Berkata-kata yang baik Umur yang baik Dan hari ini kita belajar jangan berbohong Yuk kita lakukan setiap hal yang sudah kita pelajari Supaya kita menjadi berkat lewat perkataan kita Kita pasti bisa melakukannya karena Tuhan ada di dalam hati kita Yuk kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini Kami mengucap syukur Tuhan mengajar kami sekali lagi untuk kami tidak berbohong Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan kebenaran seperti engkau Kami berdoa menyerahkan diri kami yang masih muda ini Tolong kuasai diri kami Berikan kami penguasaan diri Sehingga kami boleh mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami Kami berdoa menyerahkan diri kami kepada Tuhan Tuhan yang menolong kami Tuhan yang membimbing masa depan kami Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Sampai jumpa adik-adik Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa adik